Halo guys ketemu lagi welcome back to my channel kali ini aku mau berbagi pengalaman tentang peraturan agent Taiwan ya enggak tahu ini peraturan yang benar dari pemerintah atau cuman masing-masing agent maksudnya masing-masing beda-beda peraturan ya ini tentang tabungan wajib nah seperti ini ini buku tabungan kantor pos jadi nabungnya di kantor pos eh ya waktu itu agent bantu saya tolong bukakan maksudnya kan saya baru datangkan hari tuh dia bawa saya ke kantor pos dengan saya punya identitas ke semua sekali seperti paspor ARC jenpoca terus ke kantor pos buka tabungan ini kalau menurut saya tabungan ini memang ada plus minusnya ya plusnya tentu saja nanti kalau kita sudah habis kontrak sudah pasti kita punya uang lebih atau uang tabungan yang bisa kita gunakan nanti sewaktu kita pulang ke Indonesia eh minusnya minusnya ini tabungan enggak minus emin juga tabungan ini buku ini nggak bisa untuk mengambil uangnya yang kita tabung di kantor pos ya itu ngambilnya itu harus pakai incang incang itu stempel stempel nama kita dalam bahasa Mandarin dan stempel itu dipegang oleh majikan dan hanya dalam keadaan darurat baru kita bisa ambil uang yang kita simpan disini eh jadi sebelum habis kontrak tabungan yang disini enggak boleh diambil sama sekali itu termasuk plus atau minus ya oke lah nilai sendiri lah lanjut ceritanya ya eh punya tabungan wajib dari agent saya rasa enak-enak sih enaknya ya itu punya tabungan bisa disisihin enggak enaknya kalau keadaan kita enggak nyaman dimajikan ya kondisi kerja kita misalnya enggak nyaman dimajikan itu pastinya kita akan susah banget untuk kalau misalnya sampai agent tidak mau membantu kita untuk pindah majikan ya pastinya banyak teman-teman kita yang kabur Nah itu kalau kita nggak nyaman kerja dan kita ada tabungan ini dan misalkan kita mau pergi kabur lah ibaratnya ya itu pasti mikir-mikirkan sayang loh kita mau kabur berarti kita harus melepas uang yang ada di sini kalau kita nggak kabur pastinya kerja nggak nyaman itu pasti kena enak kerja kan bukan sehari dua hari ya kita kontrak dua tahun dua tahun terus ada perpanjang satu tahun yang berarti di Taiwan itu minimal tiga tahun kan gitu saya rasa itu ada plus ada minusnya ya udah gitu aja pengalaman dari saya soal tabungan wajib tabungan wajib kalau menurut teman-teman oke enggak enak enggak kalau kita punya tabungan wajib itu enak enggak bisa di di share bukan bisa jadi tulis di kolom komentar kira-kira enak apa enggak kalau punya tabungan wajib Oke sekian dulu video dari saya terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai habis dan sampai jumpa di video saya selanjutnya bantu saya dengan like comment share dan tentu saja subscribe Oke terima kasih dah guys ya